Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham Sen, yang kedua saham Bumi, dan yang ketiga yaitu saham BRMS. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama yaitu saham Sen. Saham Sen, peragangan terakhir naik signifikan 20,67% di harga 181. Bagaimana dengan prospek saham Sen, kalau dilihat dari indikator stokestiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah kurslan ke atas, sudah memasuki area angka 20. Itu artinya saham Sen ini secara indikator stokestik sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MSID-nya juga mendukung, garisnya sudah merapat ya, menunjukkan tanda-tanda kurslan. Didukung dengan volume hijau ya di peragangan terakhir, itu artinya para bayar sudah mulai masuk di saham Sen ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi downtrend tajam. Dan menyentuh harga dasarnya yaitu di Rp139, setelah menyentuh harga Rp139, saham Sen mulai menunjukkan tanda-tanda balik arah. Di peragangan terakhir, setidaknya mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham Sen ini sudah mulai memasuki area fase naiknya. Di peragangan terakhir juga tidak mampu ya, breakout di area golden ratio-nya di harga Rp188. Oke, kita tentukan dulu area support dan resistance saham Sen. Kalau untuk support yang pertama yaitu di Rp166, yang kedua yaitu di Rp139. Untuk resisten yang pertama yaitu di Rp188, ini merupakan harga kuncinya, atau merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham Sen mampu ya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, setidaknya mampu ya mempertahankan posisinya di atas Rp188, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang kedua Rp203, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya, dan yang ketiga yaitu di Rp219. Untuk teman-teman yang mencermati saham Sen ini, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap, tetapi apabila dia mantul di area golden ratio-nya, silakan teman-teman ATP dulu. Kalau koreksinya pendek, silakan tahan dulu. Kalau koreksinya tajam, silakan lepas dulu. Kalau dia mampu breakout di area golden ratio-nya, untuk teman-teman yang punya modal, silakan tambah lagi ya, karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Tetapi apabila dia menunjukkan tanda-tanda koreksi lagi ke bawah, dan breakdown ke bawah, seperti contoh di sini ya, di sekitaran tanggal 22 Agustus, sampai di 25 Agustus 2022, setelah tidak mampu ya mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, saham Sen menunjukkan tanda-tanda koreksi tajamnya. Kalau dia menunjukkan tanda-tanda seperti historinya ini, sebaiknya teman-teman tetes saja, atau memasang trailing stop-nya kalau teman-teman sudah cuan. Kalau dilihat dari laporan keuangan, kuartal 2 tahun 2022-nya minus ya, walaupun minus, tetap masih ada peluang secara analisa teknikal. Nanti teman-teman perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Kalau dilihat dari indikator stochastic maupun MACD-nya, secara analisa teknikal mendukung ya, kalau ke depannya, saham Sen ini masih berpeluang untuk melanjutkan rebound-nya. Sekali lagi ya, saya sampaikan kalau dia mampu melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, silakan tambah lagi. Kalau sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah, baru teman-teman TP atau tetap memasang trailing stock-nya. Perhatikan juga indikator stochastic-nya, kalau masih mengarah ke atas, sekiranya masih aman. Kalau sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah, seperti contohnya ini, itu artinya ada tanda-tanda bakal koreksi ke bawah. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Sen. Kita langsung saja ke pembahasan saham kedua, yaitu saham Bumi. Saham Bumi, peragangan terakhir naik 7,84% di harga Rp. 165. Bagaimana dengan prospek saham Bumi? Kalau dilihat dari indikator stochastic-nya, yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korsen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya juga. Itu artinya, secara indikator stochastic, saham Bumi ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari masyidinya, memang belum mendukung, tetapi setidaknya volume merahnya sudah mulai memudar. Itu artinya, para seller sudah mulai berkurang di saham Bumi ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, sempat uptrend dengan harga tertinggi, yaitu di Rp. 247 pada tanggal 6 September 2022. Setelah itu, saham Bumi menunjukkan tanda-tanda koreksi tajam ke bawah. Dan koreksinya saham Bumi ini mampu ditahan dengan support-nya di Rp. 128. Setelah menyentuh support Rp. 128, saham Bumi perlahan mulai menunjukkan rebound-nya. Di paragangan terakhir, mampu melewati SMA 50-nya lagi. Itu artinya, saham Bumi ini sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resistance saham Bumi. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di Rp. 151, ini merupakan area tengah Fibonacci Retracement-nya. Yang kedua, yaitu di Rp. 128, ini merupakan support terkuatnya ya secara histori. Karena di support ini, saham Bumi mampu menunjukkan pantulan ya dari koreksi tajamnya. Yang ketiga, yaitu di Rp. 101. Untuk resistance yang pertama, yaitu di Rp. 174, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Semoga saja ke depannya mampu ya di breakout dan memiliki peluang untuk balik arah ya, seperti contohnya ini. Naik sangat tinggi. Yang kedua, yaitu di Rp. 206, dan yang ketiga, yaitu di Rp. 247. Untuk teman-teman yang mencermati saham Bumi, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu lagi ya melanjutkan ribbon-nya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul di area golden ratio-nya, silakan tahan dulu atau TP dulu, tergantung dari teman-teman apakah memasang trailing stop-nya, atau tahan dulu sampai menunjukkan koreksi tajam baru lepas. Kalau dia breakout, silakan tahan dulu ya. Setidaknya masih di atas Rp. 174, itu sangat bagus. Yang punya modal, silakan tambah lagi. Kalau masih mampu mempertahankan di atas Rp. 174, karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Kalau dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman tunggu saja di area support pertamanya di Rp. 151. Saya kira kalau masih mantul di area Rp. 151, masih aman ya. Lain halnya, kalau dia sudah jebol di Rp. 151, itu sangat mengkhawatirkan. Sebaiknya teman-teman cari saham yang lain saja. Ingat ya, entry pertamanya, kalau dia mampu melanjutkan ribbon-nya, silakan masuk. Kalau dia mampu breakout, silakan tambah lagi. Kalau dia langsung koreksi, silakan tunggu saja di area Rp. 151. Itu untuk kunci aman entry-nya. Kalau dilihat dari indikator stokestiknya, sangat mendukung ya, kalau kedepannya saham bumi ini masih berpeluang ya, untuk melanjutkan ribbon-nya. Kalau MACD-nya memang belum ada dukungan. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham bumi. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham BRMS. Saham BRMS peragangan terakhir naik 4,38% di harga Rp. 167. Bagaimana dengan prospek saham BRMS? Kalau dilihat dari indikator stokestiknya, yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah kursen ke atas. Sudah memasuki area angka 20-nya secara tipis ya. Itu artinya sudah memiliki tenaga ya, untuk ribbon. Kalau dilihat dari MACD-nya, memang belum ada dukungan ya. Cuma volume merahnya saja mulai berkurang. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham BRMS ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi downtrend tajam ya. downtrend-nya saham BRMS ini mampu ditahan oleh support Rp. 134. Setelah itu saham BRMS mulai menunjukkan rebound pendeknya ya. Dan masih ditahan ya dengan resistennya di harga Rp. 170. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BRMS. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di Rp. 134. Kalau dia koreksi ke bawah lagi dan menembus Rp. 134, sebaiknya teman-teman cabut saja dari saham BRMS. Kalau untuk resisten yang pertama yaitu di Rp. 170, yang tidak mampu ya di breakout di perlagangan hari ini. Yang kedua yaitu di Rp. 199 ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi. Semoga saja kedepannya saham BRMS mampu ya mencapai area golden rasionya ini. Dan kembali lagi uptrend naik. Yang ketiga yaitu di Rp. 219 ini merupakan area tengah Fibonacci retrasment-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham BRMS, lihat saja di peragangan berikutnya. Kalau dia mampu ya breakout di Rp. 170 baru teman-teman masuk. Karena itu untuk entry amannya. Tetapi kalau dia masih di bawah Rp. 170 sebaiknya wait and see dulu. Takutnya dia koreksi ke bawah. Saya lihat ini Rp. 170 cukup kuat ya. Karena tidak mampu di breakout di perdagangan hari ini. Kalau di peragangan berikutnya, mampu melanjutkan reboundnya setidaknya di atas Rp. 170. Silakan teman-teman masuk. Kalau masih koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Kalau dilihat dari indikator stokestiknya, masih ada peluang ya. Setidaknya kalau yang garis merahnya ini juga mampu menembus area angka 20-nya, peluang untuk reboundnya cukup besar. Kalau dilihat dari garis MACD-nya memang sudah melengkung, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda kursen. Kalau menunjukkan tanda-tanda volume hijau di peragangan berikutnya, itu artinya ada peluang ya juga untuk melanjutkan reboundnya. Semoga saja ke depannya saham BRMS mampu melanjutkan reboundnya. Ingat ya, entry-nya kalau dia mampu di atas Rp. 170. Kalau masih di bawah Rp. 170, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Nanti kalau dia naik terus dan mampu breakout lagi di arah golden ratio-nya di harga Rp. 199 walaupun masih jauh, silakan teman-teman tambah lagi kalau punya modal karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Oke? Sekian ya pandangan saya tentang saham BRMS. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi sharing dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.